Tiba-tiba dia diem, ngeliat ke kamar yang gelap karena belum dipakai lampunya mati, terus ngeliatnya ke jendela sana. Terus dia tiba-tiba ngomong, Ora Ana Mukane. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini, di channel Hex tentunya. Dan seperti yang kalian lihat, ini aku shooting di outdoor lagi. Karena kali ini kita bakal cerita paranormal experience. Tapi di sini bukan paranormal experience ku. Melainkan paranormal experience dari Benny Pratama, mungkin kalian udah tau, masa nggak tau, nggak mungkin. Masa ada yang nggak tau aku? Iya, nggak mungkin. Benny Pratama dari Pratama Family. Betul. Soalnya udah nggak bisa disebut jahil break lagi ya, bagaimana? Nggak bisa. Aku nyoba buat bikin video di mana aku ngajakin orang lain buat bercerita gitu kan, cerita-cerita pengalaman horornya. Kayaknya setiap orang tuh punya pengalaman horornya masing-masing gitu. Jadi siapa tau nih, Benny punya. Nah gimana nih Ben, kamu punya cerita apa nih buat di-share? Harus serem loh tapi. Kalau mereka nggak ketakutan, yang salah kamu loh. Mereka harus merasakan ketakutan itu. Iya, setelah aku ingat-ingat, aku memang ada itu, satu cerita itu. Iya, kalau nggak salah tuh rumah nenekmu tuh loh. Rumah nenekmu. Nah, dulu pernah cerita soalnya sekilas. Gimana, gimana, gimana? Itu tapi kejadian udah lama banget. Kelas tujuh SMP. Kelas tujuh SMP tuh berarti kelas satu SMP? Kelas satu SMP. Iya, kelas satu SMP. Kelas satu SMP kan ada... Itu tahun berapa kelas satu SMP? Itu tahun 2004-2005. Wah kira, lama banget. Iya, iya, iya. Oke, terus 15 tahun yang lalu ya? Iya, iya. Itu 15 tahun yang lalu. Nah, itu kan ceritanya ada libur semesteran, habis ujian. Kan dua minggu itu kan. Iya, iya. Nah, aku punya nenek itu di daerah Tiga Raksa sana, Kalimantan. Kalimantan? Banten. Tiga Raksa Banten. Banten tetap aja sih. Banten tetap aja. Nah, itu di Tiga Raksa itu. Itu ceritanya kita liburan. Habis ujian semester, oke kita liburan mumpung dua minggu libur. Kita main ke sana gitu kan. Aku, adekku, bapak, ibu. Iya, berempat. Nah, berempat waktu itu belum ada adekku yang kembar. Iya. Belum ada. Nah, udah kita berangkat ke sana. Wah, tempatnya emang waktu itu jalan aja, jalan akses ke daerah tempat tinggal nenekku aja itu belum aspal. Belum aspal. Belum aspal. Tapi 2004-2005 ya? Iya. Mungkin sekarang udah mungkin. Sekarang udah, aku dengerin udah. Satu atau dua jam dari Jakarta. Nah, pokoknya kita otw ke sana, belum ada tol juga. Ke Jakarta dari sini. Sampai di sana sekitar mahrib gitu lah. Berangkat dari sini lupa. Misalnya sekitar masih 12 jam naik mobil. Sampai sana, mahrib lah. Sampai sana dengan jalan yang begitu-begitu. Memang masih daerahnya itu desa banget gitu loh. Orang sebelah rumah itu masih ada kayak lahan kosong. Terus kayak lalangnya tinggi-tinggi banget. Oh, iya, iya. Tapi udah ada listrik? Udah ada listrik. Oke. Sampai di sana, udah kita istirahat-istirahat, apa segala gitu kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita masih beraktifitas biasa. Kayak ya, kenalan sama tetangga-tetangga yang udah kenal sama nenekku itu. Dan itu gak ada apa-apa? Tiga hari di situ gak ada apa-apa? Tiga hari gak ada apa-apa. Tiga hari gak ada apa-apa. Sampailah di malam ketiga. Jadi, tiga hari sampai sorenya itu gak ada apa-apa. Nah, sampai di malamnya, grimis. Waktu itu, musim hujan atau enggak, aku lupa. Pokoknya sore malam itu grimis. Oke. Nah, malam satu, dua, tiga itu kita biasa masih. Kalau malam, di ruang tengah. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, lama gak ketemu kan sama nenek tuh jarang pulang ke kampung lah. Jarang pulang ke kampung. Terus kita ngobrol-ngobrol apa segala. Sampai di hari ketiga belum selesai ngobrolnya. Sampailah kita ngobrol tengah malam. Ngobrol tengah malam? Tengah malam. Masih lengkap. Adekku. Grimis ya ini ya? Grimis. Ini, ini apa, suasananya sudah mendukung? Suasanya sudah mendukung. Grimis, tengah malam ngobrol-ngobrol. Lanjut. Adekku, bapak, ibu, sama nenek. Itu kita di tengah ngobrol-ngobrol. Adekku waktu itu umur gilang kalau ada yang kenal. Itu umur masih delapan tahun. Delapan tahun? Sudah tidur dia di pangku gitu loh. Di pangku ibu. Di ruang tengah itu? Di ruang tengah. Tapi ibu masih ngobrol soalnya. Ngobrol-ngobrol, tengah malam. Nah, rumah itu di belakang ada kamar satu. Waduh, aku udah merinding duluan. Di belakang ada kamar satu nggak kepake. Oke, berarti rumah itu ada satu kamar yang nggak kepake dan itu letaknya di belakang? Di belakang. Di belakang. Ditutup? Ditutup? Pintunya ditutup? Dibuka. Oh, dibuka gitu aja ya? Terserah maksudnya mau ditutup, mau dipake pun waktu itu sebenernya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman karena bapak itu lebih nyaman tidur di ruang tengah. Ada kipas anginnya soalnya. Jadi nggak pernah dipake. Nggak pernah dipake. Oh gitu. Nggak pernah dipake. Aku tarik dulu ya. Nenekku itu baru tinggal di situ sekitar satu atau dua bulan gitu lah. Oh, baru pindah? Baru pindahan. Oke. Baru pindahan. Tapi sebenernya nggak baru juga ya. Karena maksudnya baru ditinggalin. Baru ditinggalin. Nah, di kamar itu pas kita lagi cerita-cerita. Biasa kalau tengah malam itu kan ceritanya kemana-mana. Nah, pas gerimis-gerimis itu kan kita akhirnya kebawa ke cerita-cerita yang aneh-aneh gitu loh. Ke cerita serem? Cerita serem. Oke. Apalagi kita basicnya sama-sama orang kampung. Kan banyak banget cerita-cerita itu. Kalau dari orang kampung gitu kan. Horor-horor gitu kan. Daerahnya juga kan sama kayak perkampungan loh. Wah, kayaknya kalau di kampung di daerah sini ada begini-begini. Serem nih. Nah, gitu kan relate loh. Iya, iya, iya. Nah, cerita itu akhirnya semakin serba. Biasanya ada ini nih. Nah. Itu di belakang ada pohon ini. Nah, gitu-gitulah. Oh, ada pohon kayak gitu juga? Ada. Oke. Di lahan kosong itu ada kayak ujung sana ada kayak pohon pisang apa segala gitu. Oh, iya, iya. Nah, itu. Lepas ntes obrolannya ke sana ya? Nah, itu dia. Apalagi gerimis. Nah, pas lagi kita cerita asik-asik kamar belakang itu tiba-tiba bunyi DER. Kenceng. Kenceng. Itu suaranya kayak sesuatu yang dibanting apa sesuatu yang meledak? Sesuatu yang dibanting. Dibanting ya? Oke. Apa, kayu kah pintu kah? Kita pikir waktu itu pintu. Wah, pintu aja kalau dibanting serem. Itu di belakang nggak ada orang kok. BAK! Oke. Ya, oke. Itu mulai serem sih. Itu satu keluarga ya? Satu keluarga. Dengar semua. Dengar semua. Adikmu bangun nggak tapi? Nggak. Oke. Nggak bangun. Nah, semua orang kaget dong. Nah, terus bapakku inisiatif. Ngecek lah. Nah, ngecek di belakang. Yang lain otomatis ngikut di belakangnya. Oke. Ibuku juga termasuk. Nah, karena ibuku bangun, adikku bangun. Tapi dia nggak ikut ngecek kamar belakang. Oke, berarti yang ngecek kamar belakang cuma kamu, bapakmu, ibumu. Iya. Oke. Perutannya bapakku di depan sendiri, ibuku, terus nenek, terus aku. Di belakangnya itu. Oh, iya. Dan nenekmu juga? Itu kakekmu nggak ada ya? Nggak ada. Kakek udah nggak ada. Nah, pas bapakku di belakang, udah ngecek, itu ternyata dipan. Dipan kasur. Dipan tuh ini ya, tempat kasur yang dari kayu tuh ya. Ya, yang dari kayu. Yang udah lama gitu ya. Itu kaya roboh kan nggak dipakai. Dipannya itu kaya dibediriin gini loh. Oh, iya. Iya, iya. Roboh. Kan suaranya kenceng banget gitu. Iya, iya, iya. Jodar gitu. Belum sempet. Jadi baru cerita setengah, oh ternyata dipannya gini, gini, gini. Itu dipan tua juga. Adikku tiba-tiba baru bangun tidur. Jadi di ruang tengah, settingnya itu ruang tengah, terus kamar belakang, di sebelah sini ada kamar. Ada kamar, iya. Nah, di luar kamar sana, lahan yang kosong itu. Iya. Adikku itu bangun, menghadap ke kamar itu. Kamar itu sebenarnya dipakai, Vin, buat tidur kita. Tapi kamarnya kondisi kebuka pintunya, jadi kelihatan jendelanya luar ya? Betul sekali. Oh gitu, iya, iya. Betul sekali. Jendela sana kan gelap, sana lahan. Tiba-tiba dia diem, ngeliat ke kamar yang gelap, karena belum dipakai lampunya mati. Terus ngeliatnya ke jendela sana. Terus dia tiba-tiba ngomong. Orang anak mukane, orang anak rai ne. Wah, gila. Oke, aku langsung meridik saja. Anak umur 8 tahun. Anak umur 8 tahun ya, bilang gak ada mukanya. Gak ada mukanya. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tiba-tiba ngomong. Tiba-tiba ngomong. Tiba-tiba ngomong. Tiba-tiba ngomong, gak ada mukanya. Random ngomong kayak gitu. Siap. Wah, gila, langsung meridik aja gitu. Ditambahin lagi. Kan ditanyain apanya yang gak ada mukanya. Wah, aku udah merinding banget waktu itu. Ini sekarang juga aku merinding. Jadi bapak aku udah gak lagi memperhatikan dipan yang robo itu. Tanya apaan orang anak mukanya, apanya yang gak ada mukanya, apanya gitu. Terus dijawab kayak gini. Mamanya karo anak kek. Ibunya sama anaknya. What? Oke, berarti ibunya sama anaknya gak ada mukanya. Gak ada mukanya. Oke. Mereka melihat, berarti kan otomatis melihat ke dalam rumah dong. Iya. Berarti kondisi, ah gila sih, aku langsung bayangin banget. Jadi kondisinya adalah si adiknya Benny ini liat ke jendela. Dan di jendela itu, adiknya Benny itu ngelihat ada perempuan sama anak kecil yang gak ada mukanya. Wah, aku merinding. Aku merinding. Aku sedang berusaha menetralkan pikiranku. Aku ingat itu waktu itu. Kalau kayak gini tuh tiba-tiba langsung suasana nakutin gitu ya? Oke. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Wah, itu semua orang langsung merinding. Semua orang langsung merinding. Dan nenekku mungkin yang paling tahu sejarahnya rumah itu kan. Wah, langsung diem waktu itu. Diem. Terus akhirnya daripada kita terlalu disitu, bapakku akhirnya inisiatif ngambil adikku berdikin dong. Wiss, 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 wiss gitu lah. Udah diem, diem, diem. Udah gak usah dilihatin. Nenekku jalan. Ke pintu kamar. Pintu kamarnya langsung ditutup. Ditutup. Oke. Udah, pokoknya malam ini kita tidur di ruang tengah bareng-bareng. Udah. Akhirnya, bapakku gak tidur sampai pagi. Paginya, adikku sakit. Katanya kalau anak kecil abis melihat sesuatu yang aneh kayak gitu, pasti sakit gitu lah. Iya. Sakit itu, itu langsung sakit itu selama tiga atau dua hari gitu kalau gak salah. Terus ada ceritanya gak sih? Nenekmu ini cerita gak akhirnya? Pada akhirnya. Apa tuh? Sejarah dari rumah itu tuh apa tuh? Kok bisa kayak gitu? Yang aku ingat itu, sebenarnya gak ada kejadian yang orang bunuh di situ, enggak. Tapi rumah itu cukup lama tidak dipakai. Dan memang sebelum ditinggalin sama nenekku, itu dikelilingin sama pohon-pohon liar gitu. Rumput-rumput liar. Rumput-rumput liar, ya. Rumput-rumput liar. Tanya lah sama orang yang tahu ilmu agama lah gitu. Oh yaudah, dibawa ngaji aja gitu. Akhirnya tiga hari kita ngaji, ya wes. Itu gak ada kejadian apa-apa lagi. Cuma terakhir malam itu kejadiannya kayak gitu. Malam-malam selanjutnya, karena kita setiap malam akhirnya ngaji. Adikku dibawa ke dokter, di daerah situ juga akhirnya sembuh. Tapi sembuh sakit. Kayak gitu sih ceritanya. Oke. Anak kecil umur 8 tahun, tiba-tiba ngomong tanpa konteks, gak ada mukanya. Gak ada mukanya. Itu bangke sih. Itu sih. Itu serem banget sih. Itu serem banget sih. Jadi di lahan yang kosong itu, di ujung sana, itu ada sumur. Dan memang, tanya ke tetangga-tetangga gitu, itu sering kelihatan. Di sumur itu? Di daerah. Ibu dan anak? Di sekitar situ. Berarti lagi main-main ya. Mungkin lagi ngomong, terus lupa selain pulang. Bangke, tapi ini aku bayangin loh, Ben. Dari tadi itu aku bayangin, Ben. Jendela, ibu, anak, gak ada. Wah gila. Wah, merinding-merinding kecil. Ibu merindingmu parah-pah. Senang deh, sekemarin. Senang deh, ini banget, guys. Soalnya dari tadi itu aku kebayang gitu loh. Bener-bener kebayang banget gitu. Wah, gila sih. Gila, gila, gila. Itu serem sih. Itu serem sih. Itu serem sih. Terus, aku kan sama Benny kan pernah tinggal bareng ya. Bertahun-tahun, malah beberapa tahun lah. Beberapa tahun. Jadi sedikit banyak aku pernah denger cerita-ceritanya Benny ini. Ada satu sih yang aku masih agak sedikit inget, Tapi aku juga lupa yang mungkin bisa kamu ceritain sedikit, Ben. Tentang mitos cewek di tengah kabut. Waktu itu kamu cerita tuh gara-gara kita motoran pagi-pagi keluar. Terus waktu itu kondisi kabut banyak banget. Terus kamu cerita, Kalau pernah terjadi, Ada orang naik motor tengah-tengah kabut. Terus dari tengah kabut tuh keluar cewek lagi jalan di pinggir jalan tuh loh. Oh iya, inget gak? Ya, inget, inget, inget. Itu gimana sih ceritanya? Inget gak? Cuman ini bukan cerita yang aku alami. Bukan ceritamu. Ini bukan ceritanya Benny. Tapi Benny pernah dapat cerita itu di sana. Kalau cerita yang bukan aku alami, Tapi aku tahu orang yang ngalamin itu cerita langsung, Itu aku ada lagi selain itu. Ada lagi? Ada lagi. Ini malah lebih serem. Aku ceritain yang itu. Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Ini part 2 ya. Jadi tungguin aja videonya besok. Cerita yang kedua dari Benny ini. Ini kayaknya bakal seru. Wah ini serem banget. So itu dulu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Kalau kalian enjoy. Dan tungguin videonya besok. Dan yang terakhir. Bye. 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 selamat menikmati